tukang angkat najis by the way geng saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya atau mungkin kawan-kawan ya menjadi tukang angkat najis kalau sampah pun ya kalau sampah masih oke geng ya sampah meskipun bau ya kan, it's okay lah boleh lah ya, kita kerjakan masih boleh tapi kalau sedang angkat najis astaghfirullahaladzim saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu baunya geng ya ternyata ada ya, pekerjaan seperti itu di masa lalu itu ada aku baru tahu ini ya Allah oke 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 ada yang mampu geng boleh komen di dalam komentar lah ya yo re assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai re bertemu lagi ada saya disini wah lonjong salam lonjong hiya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sihat ya amin ya robal alamin oke re seperti biasanya geng kalau Faktau Channel mengupload video terbaru rame sekali nih kawan-kawan yang minta saya untuk mereview video dari Faktau Channel geng ya contohnya seperti ini ya nah ada Blazar ya oke Blazar mengirimkan link dari Faktau Channel ya tajuknya ini cukup menarik ini 10 pekerjaan pelik yang telah pupus di Malaysia oke ada juga Faris ya ini sama kirimkan link yang sama ya ada juga Zhangir ya dan terakhir ada Saiful Azani geng ya 10 pekerjaan pelik di Malaysia yang telah pupus ramai tak tahu oke aku jadi penasaran juga nih ya pekerjaan apa ini kira-kira ya oke geng langsung saja kita akan tonton seperti apa videonya tapi re seperti biasanya hanya sedang mengingatkan ke kawan-kawan yang mungkin belum sholat re please tolong jangan lupa sholat dulu oke langsung saja geng kita mulai video terbaru dari Faktau Channel 10 pekerjaan pelik di Malaysia yang telah pupus yang ramai tak tahu oke berarti ini pekerjaan pelik tapi sekarang sudah tidak ada geng sudah pupus ya oke kurang tahu tak pada zaman dahulu terapat banyak pekerjaan yang sangat-sangat pelik ya tapi kini sudah pupus aduh ada yang jahit seperti human alarm clock yang tugasnya mengejut orang pada waktu pagi haa cik cik bangun cik dah pagi nih cik later yang tugasnya seperti DJ radio membacakan berita terkini atau membuat lawak untuk menghiburkan pekerja kilang agar tak bosan yang tugasnya sama seperti kakleta iaitu membuat pengiraan yang rubik oke itu di luar negara lah ya luar negara sebenarnya terdapat banyak pekerjaan yang wujud pada zaman dulu yang kurang langsung tak pernah dengar nak tahu kerja apa jom bersama Faktau kita mulakan sesi interview oke menunggu ayam jantan bertelur menunggu ayam jantan bertelur impossible oke sebelum itu jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng Faktau channel ya 10 10 pemeriksa lesen tv bau meriksa lesen tv what haa mesti kurang terkejutkan suatu ketika dahulu kita memerlukan lesen untuk memiliki tv dan radio waduh ini kerana pada masa itu servis periklanan masih belum diperkenalkan secara meluas oh dan lesen tv merupakan salah satu alternatif sebagai cukai untuk membayar stesen penyiaran di mana korang perlu membayar RM24 setahun dan kalau korang ada radio dekat kereta pun korang kena membayar RM12 setahun untuk servis penyiaran begitu setiap tahun pemeriksa lesen tv akan datang untuk menyemak lesen tv dan radio dan sekiranya tak ada korang boleh didenda tidak lebih dari RM60 sebab itulah bila pemeriksa ini datang nama yang akan menurutkan tv dan radio mereka namanya di dalam tandas ya 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 geng aku jadi teringat mungkin geng situasi ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tahun kelahiran 80 ya entah itu 81 82 83 sampai 88 seperti saya saya waktu itu masih ingat betul ya tapi namanya bukan itu geng namanya adalah petugas sweeping petugas sweeping jadi petugas itu adalah memang dia meminta duit ya untuk membayar lesen itu tadi ya patutlah aku jadi teringat geng dulu masa saya masih kecil ya orang tua saya itu ketika ada petugas tersebut datang ke rumah ya pegawai kerjaan itu datang ke rumah atau itu mungkin pegawai sweeping itu tadi geng ya tv ini disembunyikan geng dan ternyata itu juga berlaku dan pernah ada di Malaysia geng oke ya so boleh komen geng boleh komen aku jadi teringat geng ya 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 kalau waktu itu tv geng kalau radio saya tak pastilah saya masih ingat betul waktu itu tv ya tv saya ketika ada petugas datang itu disembunyikan dengan orang tua saya geng ya diangkat tv nya disembunyikan angka tidak bayar oke 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 next kita lanjut lagi ya namun setelah servis periklanan diperkenalkan secara meluas lesen tv telah dimasuhkan pada tahun 1999 tapi bukan saja di Malaysia tau di luar negara juga memerlukan lesen untuk memiliki tv ya malah mereka siap gunakan kereta khas lagi untuk mengesan sama ada rumah kurang ada tv ataupun tidak ya 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 tapi kalau ini terlalu canggih alatnya ya jadi pegawai itu datang ke rumah kita ya dicek ada tv tak di rumah nah ternyata tidak ada gak bayar ada yang masih ingat geng ya boleh komen boleh komen boleh komen 9 9 tukang rasa makanan hah macam seru mau jadi dengan nama pekerjaan ini kan mantap dan dapat makan free iya lepas itu hari-hari dapat berasa pelbagai variasi jenis makanan makan terus namun begitu pekerjaan ini sebenarnya agak berbahaya tau hmm hmm pekerjaan ini dianggap sangat-sangat penting lebih-lebih lagi kepada golongan diraja dan orang-orang ternama ini kerana tukang rasa makanan penuhlah berasa dahulu makanan itu untuk memastikan makanan tersebut tidak mengandungi racun atau bahan-bahan berbahaya keselamat untuk dimakan apa ini ayam kah kayu kah nampak tak betapa bahayanya pekerjaan ini ha walaupun pekerjaan ini sudah pupus lagi-lagi di Malaysia saya akan memasaknya akankah namun sebenarnya masih ada segi lintik individu ternama masih menggunakan hitbox pekerjaan ini untuk memastikan keselamatan mereka oke ada ya lem lighter lem lighter seperti yang kurang tahu kebanyakan lampu pada zaman dahulu menggunakan lampu pelita atau lampu gas kan bukan saja di rumah malah lilin atau pelita ini turut dipasang di tepi jalan untuk menerangi laluan perjalan kaki ha hasil daripada itu wujudnya pekerjaan tukang nyalakan lampu jalan atau lem lighter dimana tugas mereka adalah untuk menyalakan semua pelita atau lilin di sepanjang jalan sebelum waktu malam dan memadami kembali pada waktu pagi dan berseiring dengan peredaran zaman yang semakin maju kebanyakan lampu jalan kini telah ditukar kepada lampu mentol dan LED jadi pekerjaan tukarnya dekat lampu jalan telah ditukar kepada tukar mentol lampu hehehe tapi kan walaupun pekerjaan ini dah pupus di Malaysia di luar negara masih ada lagi negara yang mengekalkan lampu jalan jenis gas ni tau contohnya seperti di negara Belarus tapi terdapat satu tradisi pelik yang dilakukan mereka selepas lem lighter ini selesai nyalakan lampu yaitu orang ramai akan meluru kepada pekerja tersebut sambil menggosokkan tangan mereka pada butang pekerja ini kerana mereka percaya perbuatan itu akan memberikan nasib yang baik kepada mereka itu kepercayaan yang ada di Belarus geng ya oke tukang menyalakan lampu ya berarti kalau misal di sebuah jalanan ada 10 lampu ya sepenuhnya 10 lampu lah ya dinyalakan ya 20 lampu 20 lampu dinyalakan subuh dimatikan lagi oke capek betul kerjaannya ya setiap hari seperti itu ya kalau kondisi cuacanya hujan gimana geng ya aduh nasib baik sekarang teknologi semakin maju ya kan tidak perlu adanya tukang lampu ya kan tinggal 1 button satu tombol nyala semuanya oke 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 next ya ada apa lagi nih tujuh tujuh tukang gunting rambut atas basikal pekerjaan ini sebenarnya diceritakan oleh ayah faktaw berdasarkan pengalamannya semasa kecil dimana tukar rambut ada akan datang ke kampung-kampung atau SDB untuk melakukan perkataan gunting-gunting 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 gunting yang telah diubah suai untuk keselesaan dan tukang gunting rambut itu akan mulai menggunting rambut korang fuh bestnya kalau sekarang ada lagi servis macam ini tapi sayangnya fakta tak jumpa mana-mana gambar dan informasi mengenai pekerjaan ini namun jika ada di antara korang yang mempunyai lebih informasi bolehlah kurang kongsikan di ruangan komen kalau yang seperti ini jujur saya belum pernah mengalami dan tidak pernah tahu sama sekali geng ya tukang cukur rambut atau tukang gunting rambut bisa kita bayangkan seandainya ini ada lagi geng mungkin laris itu geng ya konsepnya ini unik ya kan ada orang gunting rambut tapi keliling nih dia nih pakai basikal kalau ada seperti itu kemungkinan akan ramai lagi geng ya ya tapi harus sabar-sabar untuk mengantri kalau seandainya ada ya oke next ya kita lanjut lagi rek 6 operator lift operator lift pernah dengar aku kita ditugaskan untuk duduk di dalam lift dan tolong tekankan nombor tingkat sebagai pekerjaan macam tak logik kan namun sebenarnya pekerjaan ini benar-benar wujud suatu ketika dahulu kita dipanggil sebagai operator atau penjaga lift kalau korang nak tahu pintu lift zaman dulu bukanlah terbuka otomatik macam sekarang tapi perlu dibuka dan ditutup secara manual ya manakala di pusat membeli belah pula tugas operator lift selain daripada menekan butang adalah untuk memberitahu atau mempromosikan kepada pembeli apa yang menarik di setiap tingkat tersebut betul keperjaan ini dah fokus di Malaysia hasil daripada carian faktau selain daripada sesetengah hotel 5 bintang yang masih mengekalkan servis ini terdapat sebuah pusat membeli belah di Pulau Pinang juga ada mengekalkan pekerjaan ini dan pertama pekerjanya yaitu karipan guna sami telah bekerja sebagai penjaga lift sejak dari tahun 1982 yang masih kekal berbakti sebagai penjaga lift sehingga kini rar rar betul pakcik ya 1982 sampai tahun 2023 geng sebelum saya lahir ini sudah ada pakcik ini sebagai petugas lift operator wow mantap mantap rar betul kan iya lima lima switchboard operator apa itu apa itu suatu ketika dahulu setiap kali bila korang nak buat panggilan korang perlukan menghubungi operator telepon terlebih dahulu dan beritahu pada mereka nombor dan destinasi panggilan korang sama ada di rumah ataupun pejabat kemudian switchboard operator akan bertanggungjawab menyambungkan talian korang ke destinasi secara manual menggunakan papan suiz ha tengok waya dia yang berselirat itu pun fakta dah pening pening geng serius iya 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 karena teknologi belum canggih saat itu jadi apa-apa harus memang dilakukan dengan tenaga manusia secara manual tapi antara kelemahan sistem ini adalah panggilan kita dikawas sepenuhnya oleh operator telepon dan mereka boleh mendengar setiap perbualan kita ha tak best ini mula dimasuhkan secara beransu-ansu apabila sistem panggilan automatik mula diperkenalkan pada tahun 1920 dimana korang boleh menghubungi destinasi talian korang secara terus dikawas tujuan untuk menjaga revisi pelanggan kalau kita telepon dengan orang yang kita sayang couple lah ya misalnya tak best geng ya kan operatornya boleh dengar dengan percakapan kita hai sayang udah makan belum aku belum makan nih iuh terdengar operator itu juga ikut mendengar geng tak best lah ya tak ada privisi ya masih baik sekarang perkembangan teknologi semakin maju geng ya tidak perlu telepon sekarang whatsapp video call boleh juga geng ya dan juga privisinya tetap terjaga privisi kita ya oke lanjut lagi empat empat sebelum kita teruskan biar fakta buat sedikit penjelasan dulu untuk tukang majis fakta tak ada niat langsung untuk merendahkan pekerjaan mana-mana pihak oke malah pekerjaan seperti tukang akad sampah patut diberikan pujian yang tinggi disebabkan atas jasa dan pengobatan mereka lah betul mampu hidup dalam keadaan yang bersih dan terjaga karena tidak semua orang mahu dan mampu menjadi tukang sampah geng ya jarang ada yang mau kerja ni kerja kotor kerja busuk tapi hasil dia tu berkat nak malu orang buat apa sama juga seperti pekerjaan tukang angkat najis suatu ketika dahulu kebanyakan tandas berada di luar rumah dan pada masa ini sistem kubahat bukanlah sistematik seperti sekarang disebabkan itulah setiap hari pekerja diupah oleh penduduk setempat ataupun pemerintah tempat itu yang akan bertugas untuk mengangkut najis dari jamban-jamban luar rumah untuk dibuang dimana mereka ini dipanggil sebagai pencacai tapi jangan salah faham pencacai ini bukanlah bermaksud satu perhinaan tau tetapi kenaranya diberikan kepada mereka sebagai tukang angkat najis pada zaman itu namun di zaman ini sahaja bahasa ini telah disalaherti dan disalahgunakan dan yang tua ini ialah pencacai tua berangkat najis oh ya 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 by the way geng saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya atau mungkin kawan-kawan ya menjadi tukang angkat najis kalau sampah pun ya kalau sampah masih oke geng ya sampah meskipun bau ya kan it's okay lah boleh lah ya kita kerjakan masih boleh tapi kalau sedang angkat najis astagfirullahaladzim saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu baunya geng ya ternyata ada ya pekerjaan seperti itu di masa lalu itu ada aku baru tahu ini ya Allah oke 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 ada yang mampu geng ada yang mampu boleh komen di ruang komentar lah ya oke ini menarik ini kita lanjut lagi 3 haa coba korang tengok gambar ni pelik kan woy sebenarnya ini merupakan tugas polis trafik zaman dahulu sebab trafik light atau lampu isyarat diperkenalkan secara meluas benda yang korang nampak seperti sayap dekat belakang tu sebenarnya merupakan penunjuk arah oke mantap mantap yaa ada sahaja ya dua-dua tukang promosi kalau ini mungkin gak asing ini pernah pernah nonton aku mempromosikan film memang sebenarnya pada zaman dahulu sebarang promosi yang hendak dilakukan akan dilakukan dengan cara menghebahkan kepada orang ramai yaa seperti kereta ataupun lori tak kiralah sama ada mempromosikan kedai baru berita tergempar negara maupun film-film yang baru keluar yaa ala macam kadang-kadang kalau korang tengok ada van lalu dekat kuasa perumahan korang dan bagi tau promosi ikan udang segar ataupun kempen pencegahan jentik-jentik yaa kalau yang seperti ini mungkin kita gak asing lagi memang zaman dulu ada tukang seperti ini yaitu tugasnya adalah mempromosikan film lebih kurang sama lah tu yaa kurang lebih sama kami telah mulai pupus setelah wujudnya teknologi seperti televisyen dan media sosial dimana semua maklumat berada di hujung jari yaa sekarang informasi itu sangat-sangat mudah geng yaa kalau kita zaman dahulu mau dengar berita melihat berita harus beli koran harus nonton tv itu pun nonton tv nya itu kita harus tahu geng jam berapa berita ini tayang jam berapa kita harus tahu baru dapat informasi sekarang dengan kemajuan teknologi geng yaa di jari kita sewaktu-waktu ya sewaktu-waktu kita pasti tahu ya ini sekarang ngapain nih apa yang trending apa yang viral semudah itu ya hanya dengan gangaman tangan kita bisa meraih informasi geng ya luar biasa ya perkembangan teknologi zaman sekarang beda dengan zaman dahulu geng ya oke kita lanjut lagi rek satu satu tukang berita waktu ha zaman dahulu bukan sebut ini apa lagi jam tau oleh itu terdapat variasi cari yang digunakan setiap kampung untuk memberitahu waktu terdapat kampung yang melantik tukang berita waktu dimana tugasnya adalah untuk mengelilingi kampung keliling kampung basikal sampai menggetuk bulu untuk berita waktu terkini pada penduduk kampung ada juga setengah kampung yang menggunakan beduk atau tabur untuk memberikan waktu selain menandikan maksudnya waktu solat ya 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 pukul lah tunduk pukul berapa duduk pukul 7 pukul 7 pukul berapa kali 7 kali lah kamu ah iya 7 kali ya 7 ada lagi tak pekerjaan zaman dulu yang dah kukus tapi waktu terlepas pandang cuba kongsikan di bawah malam berjaga-jaga kerja apa kerja sambung ekor beruang kerja sambung ekor beruang kerja sambung ekor beruang ini kerjaan macam apa ini kan oke 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 pekerjaan zaman dahulu yang sudah mulai pupus apa ya sepertinya sudah disebutkan semua dengan faktaw channel ya tapi yang tidak bisa aku pikir geng ternyata dulu ada ya pekerjaan mengangkat najis ini aduh aku gak bisa membayangkan geng seperti apa itu penderitaannya ya ya Allah dan sekarang teknologi sudah semakin canggih ya kan kita tidak perlu lagi kalau kita mau apa ya mau buang hajat ya atau mau kencing lah mau tadi ya kesakit perut ya tidak perlu keluar rumah ke tandas ya karena di dalam rumah pun di apartemen-apartemennya sudah ada tandas canggih ya sekali kita langsung satu button air sudah bisa mengeluarkan nah ininya sekarang begitu canggihnya layak teknologi zaman sekarang ya oke re ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini sangat menarik apa yang dikongsikan oleh faktaw channel luar biasa ya sekali lagi sangat-sangat bermanfaat ya menjadikan pembelajaran kita semua kita flashback ya ternyata memang ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya oke re sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir dan terima kasih kawan-kawannya sudah mengikuti video saya ya dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction ke orang boleh follow sosial media saya kirim link-nya di instagram boleh di titik juga boleh dan akhirnya saya walaupun cempat dulu wassalamualaikum walaupun tullahi wabarakatuh alevi malaysia alevi indonesia bye bye re selamat menikmati selamat menikmati